Juga banyak ada tamu-tamu yang rawo ini ada, ada Bang Rano Karno Meskipun saya cuma mau ngasih tau sekarang aja, saya gak nyoblos abang, mohon maaf ya bang Bukan hanya karena saya gak suka sama sikap abang ke Sarah Saya hashtag tim Sarah, gak saya juga bukan konstituennya Bang Rano Itu yang penting Ada Pak Yai, ini ada Imam Besar Masjid Istiqlal Ada, oh ini makanya, malam ini banyak, ini yang datang rame sekali Semuanya tumpah ruah disini, tapi semuanya boleh datang seperti biasa Ini undangannya terbuka, semua boleh datang, semua boleh hadir Gak perlunya pres untuk bisa hadir disini, semua dibolehkan datang Disini gak cuma yang maunya pres aja, yang pengennya pres tapi duit gak cukup juga ada Yang pengen jadi cawapres tapi gak dipilih juga ada Yang bertahun-tahun cosplay jadi presiden itu di ujung Pak Butet itu juga ada Yang malam ini khusus datang kesini, apakah khusus untuk menghormati Gus Dur, tentu saja Tapi tidak hanya itu tapi juga khusus mencari pengamanan karena kemarin habis diintimidasi Tenang, 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 hari ini saya tidak akan monolog, tidak akan monolog sarung Para Kiai boleh tenang karena tidak akan saya, saya gak akan ngomong aneh-aneh tentang para Kiai Oh iya hari ini juga ada tamu istimewa, gak hanya tamu, malam ini ini salah satu apa namanya Akan menjadi yang utama Ibu Nyai Kalina Rahima Supeli dari pesantren filsafat Triyarkara Tepuk tangan buat beliau, beliau ini keilmuannya tinggi sekali soalnya Sudah sudah, hari ini saya akan serius, karena hari ini kita memperingati haul Gus Dur yang ke-14 Sudah 14 tahun Gus Dur meninggalkan kita, saya menerima banyak ucapan selamat untuk haul Saya bingung, kok mengucapkan selamat, ini kan haul, haul itu malah karena gak selamat Kalau selamat gak haul Maaf Darkjuk Para Kiai sebenarnya pengen ketawa, tapi takut Saya ingin membacakan sesuatu Hari ini kita akan menuju pemilu 2024 Makanya hari ini kami bicara soal meneladani etika demokrasi Gus Dur Saya ingin membacakan sesuatu Masyarakat kita berada dalam suasana seolah-olah Seolah-olah hukum sudah tegak Seolah-olah sistem demokrasi berlaku Seolah-olah tindakan penguasa konstitusional Seolah-olah ada kebebasan dan sebagainya Semua lalu menerimanya sebagai wajar Hanya karena tak bisa mengelak dan terpaksa ikut bermain dalam sistem seolah-olah normal ini Demi keselamatan dirinya Bukan, ini bukan ucapan saya Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Gus Dur Tahun 2023 Enggak, Gus Durnya sudah gak ada Ini diucapkan oleh Gus Dur pada tahun 90-an dalam tulisan sekali lagi tentang forum demokrasi Kalau saya menghilangkan tanda Gus Dur disitu dan menghilangkan judul sekali lagi tentang forum demokrasi Dan saya tempel tulisan ini di dinding-dinding hari ini Saya percaya akan banyak masyarakat Indonesia yang percaya tulisan itu dibuat untuk membicarakan situasi kita hari ini Tapi tulisan tersebut tidak dibuat tahun 2023 Yang Sayangnya atau ironisnya Tulisan tersebut tetap berlaku hingga hari ini Nah, penyataan tadi adalah sikap kritis Gus Dur terhadap realitas praktik berdemokrasi di negara ini Para founding fathers sudah sepakat Demokrasi adalah sistem yang dipilihkan mereka untuk negara ini demi kedaulatan rakyat Tapi pada kenyataannya demokrasi sudah berjalan atau seolah-olah berjalan Berbagai upaya menjalankan demokrasi sudah bersahat dijalankan oleh kita bersama Tapi upaya kedaulatan Tapi apa kedaulatan rakyat sudah betul-betul kita rasakan? Atau setidaknya Apakah kita sudah melihat jalan dan peta yang terang Yang akan mengantarkan kita menuju kedaulatan rakyat itu? Demokrasi seringkali terpusat pada pembangunan Telah berhasil membangun infrastruktur perekonomian Tapi dengan cara menggusur kemanusiaan dan menciptakan ceruk ketimpangan Demokrasi sejauh ini telah mempersenjatai negara Untuk berhadapan dengan rakyatnya Maka pantas jika Gus Dur melihatnya sebagai seolah-olah demokrasi Karena kedaulatan rakyat sama sekali jauh panggang dari api Demokrasi barangkali sistem yang gagal dalam praktek Tapi Gus Dur melihatnya sebagai satu-satunya jalan Untuk mengembalikan kedaulatan rakyat Dari pembungkaman negara terhadap suara rakyat saat itu Bahkan kekerasan negara terhadap warganya Itu sebabnya pada periode 70, 80, 90 Gus Dur menjajarkan gagasannya dari kampung ke kampung Ke kampung, dari kota ke kota Mengenalkan berbagai wacana yang menumbuhkan dinamika intelektual Kita mengenal gerakan Gus Dur ini dalam bentuk lembaga-lembaga non-pemerintah Hingga gerakan-gerakan intelektual yang membuka wawasan Membongkar pembungkaman dan meruntuhkan rezim Yang secara otoriter mengangkangi kedaulatan rakyat Apakah Gus Dur berhasil menawarkan gagasan demokrasinya? Untuk itu Untuk memahami apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Gus Dur Yuk kita lihat Pertanyaan hari ini Apabila situasi hari ini Seperti apa yang dikatakan Gus Dur pada masa lalu Lalu sebenarnya apa sih kontribusi Gus Dur terhadap demokrasi? Kalau tadi Gus Dur bilang seolah-olah demokrasi Lalu demokrasinya yang seperti apa? Gus Dur beneran gak sih demokratis? Atau cuma gimmick aja? Kalau yang lain ada yang gimmicknya selepet sarung Ada yang gimmicknya wudu di TV Atau joget gemoy Jangan-jangan demokrasi ini cuma jualannya Gus Dur aja Kan lumayan dapat panggung Coba kita tes Betulkah itu yang dilakukan oleh Gus Dur Lalu sebenarnya apa kontribusi Gus Dur terhadap demokrasi di Indonesia? Demokrasi seperti yang sudah dikatakan berulang kali Adalah tujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat Gus Dur membela rakyat Bukan minta dibela rakyat Hari-hari ini saya sering bingung Ada begitu banyak Ada begitu banyak Komen-komen saya Bikin joke tentang paslon A Wah pendukung paslon B dan paslon C Ngamuk-ngamuk ke saya Saya bikin joke tentang paslon B Paslon A dan paslon C Ngamuk-ngamuk ke saya Saya bikin joke tentang paslon C Pendukung yang A dan B Ngamuk-ngamuk ke saya Padahal kan saya adil dan merata Saya roasting semua Mereka seadil-adilnya Hari ini kita membela Kekuasaan sebegitu besarnya Tapi apakah betul Mereka akan membela kita Apakah mereka akan membela rakyat Kekuasaan Gus Dur digunakan Untuk membela mereka Yang tidak punya kekuasaan